Prediksi West Ham vs Chelsea 24 April 2021 Peringkat 4 Chelsea akan main tandang melawan peringkat 5 West Ham pada pekan ke-33 Premier League 2020-2021, Sabtu 24 April 2021. Derby di London Stadium ini krusial dalam persaingan untuk zona Liga Champion. Chelsea dan West Ham sama-sama telah mengumpulkan 55 poin dari 32 pertandingan. Di atas mereka ada Leicester City. Di bawahnya ada Tottenham dan Liverpool. Terpelesa di sini bisa berpengaruh besar terhadap posisi mereka. Terakhir, West Ham kalah 2-3 di kandang Newcastle. Dua gol tim besutan David Moyes itu dicetak oleh Isa dan Chelsea. Selain itu, mereka juga kehilangan Craig Dawson yang mendapatkan dua kartu kuning di laga tersebut. Lingard adalah ancaman terbesar bagi Chelsea. Pemain pinjaman dari Manchester United itu selalu mencetak gol dan atau asis dalam tujuh penampilan terakhirnya untuk West Ham di Premier League. Tujuh gol dan tiga asis. Chelsea sendiri hanya mampu bermain imbang kosong-kosong menyambu Brangton di laga terakhirnya. Chelsea gagal membangun momentum positif usai mengalahkan Manchester City di semifinal FA Cup. West Ham selalu kebobolan minimal 2 gol dalam 4 laga terakhirnya di Premier League. West Ham tak terkalahkan dalam 5 laga kandang terakhirnya di Premier League. West Ham selalu mencetak minimal 2 gol dalam 5 laga kandang terakhirnya di Premier League. Chelsea cuma kalah 1 kali dalam 13 laga terakhirnya di Premier League. Chelsea tak terkalahkan dalam 6 laga kandang terakhirnya di Premier League. Chelsea mencatatkan 3 clean sheet dan cuma kebobolan total 3 gol dalam 6 laga tandang terakhirnya di Premier League Chelsea kalah 4 kali dan cuma menang 1 kali dalam 6 laga tandang terakhirnya melawan WSAM di semua kompetisi Prediksi skor akhir, WSAM 1-2 Chelsea Terlalu murah, Hakan Kalanoklu tolak tawaran kontrak dari Chelsea Chelsea dilaporkan telah membuat tawaran kontrak pada playmaker AC Milan, Hakan Kalanoklu Hanya saja tawaran The Blues mendapatkan penolakan dari sang pemain karena nilainya masih terlalu rendah Kalanoklu bakal menjadi properti panas pada akhir musim 2020-2021 ini Sebab kontrak pemain 27 tahun dengan Milan akan habis pada Juni 2021 dan berstatus free transfer Milan sebenarnya tidak tinggal diam dengan situasi ini Milan telah melakukan negosiasi dengan pihak Kalanoklu Namun dari beberapa pertemuan yang digelar, belum ada kesepakatan kontrak baru Kalanoklu diketahui sebagai salah satu playmaker top Eropa Dia jadi pemain yang ada di otak Thomas Tuchel, manager Chelsea, untuk dibeli musim depan Tuchel butuh pemain seperti Kalanoklu Dikutip dari Sport Mall, Chelsea telah bergerak untuk bisa membawa mantan pemain Bayer Leverkusen ke London Chelsea telah mengadakan kontrak dan memberi tawaran kontrak baru pada kubu Kalanoklu Kalanoklu, hanya saja tawaran Chelsea tidak mendapatkan respon yang positif Nilai yang diajukan Chelsea dinilai terlalu rendah Chelsea pun diminta untuk mengajukan tawaran lain yang lebih baik Sumber itu tidak menyebutkan berapa nilai yang ditawarkan oleh Chelsea Namun penawaran Chelsea disebut masih rendah dari yang diajukan Milan Sebagai informasi, Milan mengajukan gaji 4 juta euro per musim pada Kalanoklu Para pemain merasa lega usai Chelsea putuskan mundur dari European Super League Dunia sepak bola benar-benar dikejutkan dengan rencana kompetisi European Super League Turnamen tersebut berencana untuk memisahkan diri dari turnamen utama yang digagas oleh UEFA Yaitu Liga Champion dan Liga Eropa Ada 12 klub yang bersedia untuk berpartisipasi 6 diantaranya adalah klub Liga Inggris, termasuk Chelsea Namun reaksi publik soal hal ini jauh dari kata positif Mereka beranggapan bahwa Super League merupakan kompetisi yang mementingkan uang Belum lagi UEFA dan FIFA juga menolak keras hal ini Begitu pula Premier League, La Liga dan Serie A Para penggemar sepak bola pun tak tinggal diam Mereka melancarkan aksi protes Puncaknya penggemar Chelsea melakukan protes di Sanford Bridge pada hari Selasa 20 April 2021 waktu setempat Atau saat kepesayangan mereka menghadapi Brankton & Huff of Beyond Di pekan ke-32 Liga Inggris Kini menurut laporan Mirror Para pemain Chelsea dikabarkan sangat lega sekaligus bahagia Dengan keputusan Dewan Klub yang memilih untuk mundur dari European Super League Mereka pun bertekad untuk fokus menyelesaikan musim 2020-2021 dengan baik Mengingat saat ini The Blues sudah memastikan satu tempat di final Piala FA dan semifinal Liga Champion Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Thomas Tuchel mengakui bahwa para pemainnya benar-benar terpengaruh dengan kabar soal Super League Hal yang sama juga diakui oleh Horkinio Bahkan pemain asal Italia tersebut juga mengatakan bahwa situasi tim benar-benar gila dalam 48 jam terakhir Keputusan Chelsea yang akhirnya memilih mundur diklaim merupakan permintaan langsung sang pemilih Roman Abramovic Sejak awal, pria asal Rusia tersebut juga sebenarnya merasa tak yakin dengan kompetisi Super League Sebelumnya, dia juga sempat menegaskan bahwa alasan membeli Chelsea pada tahun 2003 silam Juga bukan semata-mata karena uang dan keuntungan Usai ditahan imbang oleh Brangton Kini Sukutasuanto Mas Tuchel akan berusaha untuk kembali ke jalur kemenangan Saat melakoni lagatan yang kemarkas West Ham United Dalam lanjutan pertandingan pekan ke-33 Liga Inggris Sabtu 24 April 2021 Berapa kerugian Chelsea setelah menarik diri dari ISL? Chelsea dilaporkan akan kehilangan 8 juta pounds atau setara dengan 161 miliar rupiah Setelah mereka mengkonfirmasi keputusan mereka untuk meninggalkan European Super League Setelah mendukung proposal ISL pada hari Minggu, 18 April 2021 kemarin 48 jam kemudian, usai tekanan besar dari berbagai pihak Chelsea memutuskan untuk putar arah dan menarik dukungan mereka dari Super League Keputusan untuk mendukung Liga Terbisa tersebut menuai banyak kritik Dengan para Faz the Blues datang ke Stamford Brick untuk memprotes serta menyuarakan kekecawaan mereka Menjelang langkah kontrak Brangton pada Selasa, 20 April 2021 malam waktu setempat Yang berakhir dengan hasil imbang kosong-kosong The Blues sendiri adalah ke pertama yang meninggalkan Europa yang Super League Namun menjadi yang terakhir merilis pernyataan pada Rabu, 21 April 2021 dini hari waktu setempat Chelsea FC dapat mengkonfirmasi bahwa mereka telah memulai prosedur resmi untuk mundur dari grup yang mengembangkan rencana Liga Super Eropa Bunyi pernyataan tersebut Setelah bergabung dengan grup akhir pekan lalu, kami sekarang punya waktu untuk mempertimbangkan masalah ini sepenuhnya Dan telah memutuskan bahwa partisipasi berkelanjutan kami dalam rencana ini tidak akan menjadi kepentingan terbaik klub Pendukung kami atau komunitas sepak bola yang lebih luas Namun, seperti dilansir dari Daily Mail, telah dipastikan mereka akan kehilangan sekitar 8 juta pounds karena menarik dukungan mereka Ini karena semua 12 kependiri membeli saham ekuitas masing-masing senilai 8 juta pounds Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, dan Tottenham Hotspur Juga akan kehilangan uang yang sama setelah mereka mengikuti langkah The Blues untuk mundur Juga akan kehilangan uang yang sama Terima kasih telah menonton!